teman-teman nah kali ini kita berangkat mancing air sungainya sudah agak surut yuk ikut saya lumayan untuk tempat mancingnya kayaknya bagus ini adalah tempat mancing kita airnya kelihatan tenang walaupun air sungainya masih dalam nah ini nah ada beberapa tempat yang bisa dipanjang airnya cukup tenang walaupun masih banjir kawan-kawan ya oke kita pasang umpannya kawan-kawan saya menggemari cacing ini wih ini dia mantap oke coba kita jatuhkan umpannya disitu oke di pancingnya saya taruh di atas tanah nah kita tunggu tarikannya kawan-kawan mudah-mudahan ada ya tuh lihat tuh wih wih kena kawan-kawan wih wow ikan apa ini ikan apa ini kawan-kawan kalau kawan-kawan tau oke kita turunkan pelan-pelan ya karena medannya susah ini kawan-kawan nah ini dia oke strike pertama ikan seluang kawan-kawan oke 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 sip jadi mancing pertama kenanya malaikan ini ikan seluang oke mantap lanjut ya ini ikannya wih ini ikan seluang kecil sekali ya strike pertama kita hari ini oke mantap ini juran saya ditarik lagi kawan-kawan kita lihat itu nah ujungnya gerak-gerak kecil apa besar ya wih astaga aduh teman-teman pasti ketawa nih ini gak gak kena mulutnya kawan-kawan kena badannya coba lihat itu ikannya bagaimana bisa ya aduh kawan-kawan mancing kok kena badannya coba lihat ini nah ini dia kawan-kawan masa mancing aduh mancing kali ini cukup menghibur ya coba lihat ini bukan kena mulutnya tapi kena badannya nah ini ikan sili kawan-kawan kena badan aduh gile jadi saya sering ya kawan-kawan kalau mancing itu bukannya kena mulut ikan tapi malah kena badannya oke nah malah kena badannya ini mantap kawan-kawan aneh-aneh aja ya ikan kedua kita tadi kan seluang lanjut iya iya sip sekarang kita pasang lagi umpannya iya 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 oke nah ini dia umpan kita lanjut ya kawan-kawan sambil menunggu pancing kita tidak salahnya nah itu pancing saya mengulas ikan ini nah ini namanya ikan sili badannya licin kawan-kawan nah kita ada ini apa ini namanya ada semacam duri di badannya ada semacam duri ini dia ini biasa disebut moncong babi ya atau bisa disebut juga dengan ikan sili kalau di tempat kami badannya licin nah ini moncongnya mirip moncong babi ya maka bisa sering juga disebut sili atau moncong babi oke ini tadi strik itu kan ini agak gimana ya nah ini nah ini dia nah cukup menarik kalau untuk dipelihara di aquarium bagus oke kawan-kawan sambil menunggu pancing kita wih airnya lumayan dalam masih kawan-kawan jadi belum begitu banyak ikan kalau masih banjir gini tapi kita usahakan memancing hari ini selamat menitengkar